Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen main game baru lagi, judulnya adalah The Space Eating Croc. Buaya pemakan luar angkasa, pemakan antariksa. Gak tau, gue beli game ini waktu Wintercell kemarin, dan gue tertarik aja sama judulnya gitu, unik. Dan ternyata dia tipe-tipe game yang menggunakan RPG Maker ya. Kenapa gue selalu ketemu game yang menggunakan RPG Maker ini? Padahal gue sebenernya agak gimana gitu mainin game-game yang kayak gini. Tapi ya kalo kalian liat di channel gue, sebenernya lumayan banyak sih game yang kayak gini. Dan ini kita langsung masuk ke homescreen-nya tanpa ada option apapun. Cuman ada new game kontinu sama quit. Ya udah, sementara musiknya kekencangan nih. Ntar gue kecilin dikit. Oke, dia rilisnya itu tanggal 4 Maret 2023. Dan sepertinya ini developer Korea deh. Ya dia punya coming soon game yang lumayan menarik sih nih. Judulnya Flower in Us. Tapi kayaknya, iya, pake bahasa Korea full. Ya, mungkin nanti kalo ada bahasa Inggrisnya mungkin gue akan main sih. Soalnya kayaknya diliat dari premisnya oke nih. Ya, sementara fokus dulu sama Space Eating Croc. Sorry gue ngeliatnya kesana soalnya layar gue disini buat baca. Nama developpernya itu Chuck Seagull. Oh, Chuck Seagull. Apa, burung camar kapur ya? Ya, gak tau kenapa gue lagi-lagi ketemu game RPG Maker kayak gini. Mudah-mudahan ceritanya kuat dan puzzle-nya juga unik untuk diselesaikan ya. Mudah-mudahan gak mengecewakan. Dari harganya sih, sekarang harganya Rp65.000 ya. Waktu Winter Sale kemarin gue lupa harganya berapa. Tapi murah banget. Makanya gue putusin untuk beli ini aja. Buat tambah-tambahan aja. Soalnya ratingnya lumayan positif sih. Dan sebenernya gak banyak banget yang main. Kalo dari review di Steam. Dan sementara kayaknya sih dia cuma rilis di Steam doang ya. Kita liat kayak gimana game ini ceritanya. Gue masih belum tau ini bakalan ceritanya gimana. Soalnya judul aja udah aneh kayak gini. Apakah ini mystery? Apakah ini thriller? Ataukah ini romance? Atau ini slice of life? Ya, gak tau. Kita langsung mainin aja gamenya ya. Yuk. Oke, seperti yang dilihat tadi gak ada opsiin apapun. Kita langsung new game ya. Suatu hari aku mendapatkan surat dari Hotel Unicorn. Aku membuka surat itu. Tapi gak ada apapun nih suratnya. Suratnya kosong lah berarti. Ini udah 10 tahun senjak aku pergi dari hotel tersebut. Tapi aku gak bisa lupain hal-hal itu. Hal-hal apa nih? Setelah menerima surat itu di pagi yang turun salju. Aku menaiki kereta ke kota dimana hotel itu berada. Caksigawa Kongdo Psychoflux Entertainment Apakah karakter kita itu buaya? Gue gak tau soalnya dia karakternya tuh cuman itu doang. Apa? Ketutup semua gitu loh. Misterius gitu. Ketika aku sampai di hotel dan mengikuti petunjuknya. Aku terkaget-kaget. Terheran-heran. Karena ini tuh bukan hotel yang aku tinggalkan 10 tahun lalu. Hotelnya berubah gitu. Oke. Kita bisa lari. Oke. Cepet juga larinya. Seperti biasa kita akan keliling-keliling dulu. Oh ada shopping mall yang terhubung lewat basement. Gue gak ada urusan disitu. Ya kan tuh karakternya gue gak tau apaan ini. Ternyata ini lebih HD daripada yang gue kira ya. Tadinya gue tertarik mainin ini di switch. Cuman. Ya. Dan ini gak bisa di escape juga ya. Oke oke. Gue gak bisa pause juga. Sorry. Gue abis mixture ke switch gue. Ya emang bener ini gak ada di switch. Tadinya gue pengen mainin di switch. Cuman kan karena dia gak rilis di switch. Makanya gue pilih untuk main disini. Dan ini gambar ilustrasinya sih cukup unik sih. Tapi ya gitu aja gitu loh. Karakternya ini entah mau CB atau mau SD. Jadi agak membingungkan. Terus juga gambarnya gak terlalu hadir sih. Agak pecah. Burem jadinya. Oh iya gue tadi ya pake baju ini kira-kira itu warnanya mirip sama ini. Ternyata gak mirip ya. Kurang coklat ternyata. Gue malah lebih kekrem. Oke. Si hoteliernya. Resepsionis. Halo selamat datang di Hotel Unicorn. Apa kamu mau check in tuan? Oh namanya karakter kita Jay Smith. Keren banget. Gak cocoknya. Gue gak kebayang sih ini dia manusia atau bukan. Kalau dari tangannya sih tangan orang ya. Ya aku mau check in. Apa kamu udah melakukan reservasi sebelumnya tuan? Kok tuan sih pak ya? Oh belum. Aku belum reservasi. Oke. Untuk berapa malam? Menginap disini. Aku mau antara 3 malam deh kayaknya. Oke. Ya single room di sisi timur ya. Lantai 15 itu bisa. Kamu mau nginap sekarang? Ya. Ini kalau tata cara percakapan antara frontliner kayak gini. Gue kayaknya kurang sopan deh. Gue gak bisa ngartiin secara benar ya. Sorry ya. Boleh aku tau namanya pak? Namanya Jay Smith. Oke sebentar ya. Ditunggu. Silahkan isi form ini dengan data pribadi dan juga informasi bill-nya. Oke cepat juga. Terima kasih pak. Ini dia kartunya. 1503. 1503. Ini dia pampletnya. Apa tuh? Isinya apa? Apa kamu mau minta dibawakan kopernya ke ruangan? Enggak. Gak apa-apa. Gak usah. Oke pak. Elevatornya ada di sebelah kiri. Dan semoga menginap kamu menyenangkan. Apa sih? Makasih. Oh iya. Satu hal lagi. Aku pengen tanya sesuatu. Iya pak. Apa yang mau kamu tau? Sebenernya aku tau hotel di sekitar daerah ini. Yang punya nama sama kayak hotel ini. Tapi sepertinya hotel ini banyak berubah ya. Kamu tau hotel ini udah ada sekitar berapa lama? Kita udah beroperasi 10 tahun pak. 10 tahun? Tunggu tunggu. Gak masuk akal ini. Maksudnya apa? Hotelnya dibangun 10 tahun lalu. Bukannya dia ngerubuhin hotel ini. Terus abis itu bikin hotel baru lagi ya. Ya seperti yang saya bilang pak. Hotel ini dibangun 10 tahun lalu di dataran kosong. Tentang hotel yang kamu bicarakan sebelumnya. Aku kayaknya gak pernah denger soal hotel lain yang ada di daerah sini ya. Marah dia. Ini gak masuk akal. Aku kabur dari hotel ini 10 tahun lalu. Hah? Kok kabur? Dia ngapain emang? Baik. Aku bangun dan menjalankan hotel ini lebih dari 10 tahun lalu. Di tempat ini. Kamu bilang dulu ini cuman lahan kosong. Jadi kamu ngasih tau aku kalau kurang dari 1 tahun mereka merubuhkan bangunan tua itu dan membangun hotel baru ini. Itu tuh gak masuk akal. Oh, iya. Jadi kamu pikir siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Maaf, aku baru aja di lantai ini. Tolong beri aku waktu bentar. Oke. Tiba-tiba datang kita marah-marah ya. Udah bikin bad mood. Kasian. Manager saya gak ngangkat telponnya nih sekarang. Maukah kamu balik lagi nanti ke resepsionis setelah anda beberes barang-barangnya? Aku akan membawa manager itu kemari. Oke, baiklah. Sebuah item ada di agenda notepad kalau kamu gak ingat apa yang mau dilakukan. Oke. Most items are used automatically. Dan kamu bisa buka inventory ya. Pencet X atau Escape. Sip. Sekarang kita cek kamar dulu. Dengan buka hotel fanflat. Informasi hotel. Floor plan. Lantai dasar. Di lantai 1 ada restoran, cafe, shopping mall. Lantai 2 ada restoran, perpustakaan, sama tempat nginep. Terus lantai 2, 1 itu juga ada diamond hall, sama cocktail bar. Undergroundnya ada shopping complex. Oh, udah semua ya itu? Oke. Ini dianahnya. Oke, sip. Itu nanti pasti dibutuhkan. Udah, save. Save-nya gak berasa. Notepad. Oke. Sip. Kita setelah keliling. Tadi kita bisa lari. Oh, bisa keliling. Oh, enggak deh. Bentar, bentar. Gue pengen keliling kemana-mana dulu. Pastinya sih gak bisa ya. Naik tangga bisa gak? Gue pikir bisa naik tangga. Capek juga ke lantai 15 pake tangga sih. 15. Oke. 1, 2, 15, 2, 1. Terbatas ya. Sudah sampai. Ante 15. 15.03 ya tadi. Staff only. Ya, ngecek nomornya dimana? Oh, kita bisa ngajak obrol. Oh, tapi kita gak boleh ganggu mereka yaudah. Oke. Yang kayak gini bisa diganggu gak? Gak bisa juga. Sip, sip, sip. 15.03 mana dah? Harusnya dekat-dekat sini gak sih? Ini kali. Oh, bener. Lampu nyalain. Oke, kita berberes bareng. Dari awal hotel ini ngingetin aku tanaman yang aku rawat menghadap ke arah yang salah. Itu seperti pohon yang bentuknya aneh banget sih. Udah salah sejak pertama kali ditanam. Kami seharusnya gak bangun hotel itu disini dari awal. Di jalanan dimana apapun selain hotel bakal lebih cocok, hotel unicorn ini mencolok seperti jempol bengkak. Maksudnya dilihatnya itu jadi ngaco ya. Pemandangannya seperti museum seni yang terbengkalai. Kalau gak ada tanda unicorn hotelnya mungkin orang-orang gak bakalan tau kalau ini hotel. Di dalamnya itu selalu gelap dan bau demok dan debu itulah ciri khas dari interiornya. Semua furniture-nya juga udah pada reyot dan wallpaper-nya udah menguning. Bawah lampunya juga udah pada redup terus kadang-kadang juga berkedip. Eh, bukan kadang-kadang, sering. Ya, dalam kata lain hotel ini emang mengenaskan aja sih untuk sebuah hotel. Tapi ya, kami tetap happy disini. Kami tau gak banyak hal tentang hotel ini yang menyenangkan, tapi ini semua tuh kerja keras kami semua yang membangun hotel. Dan kita bisa melanjutkan hidup. Cerita itu udah berakhir sangat lama. Kayaknya aku udah kelar deh, ngurusin koper aku. Kalau gitu aku harus turun. Atelier itu bilang dia bisa melakukan sesuatu untukku. Jadi, sepertinya dia pasti ngasih tau aku sesuatu yang sangat berguna. Paling gak. Oke, tiba-tiba langsung keluar aja. Bisa masuk. Nah, gitu dong. Lihat-lihat dulu atuh. Toilet ya. Ini apa? Bukan surat. Meja-nya sampe dua gitu. Aneh banget. Ini interiornya. Eh, gue belum nyoba lift yang sebelah sana. Liftnya kayak telepon ya. Ada deringnya segala. Kita ke lantai satu. Sampai... Oh, ada orang. Ada pasangan. Abis ngapain nih? Ngomong-ngomong aku gak terlalu dengerin apa yang dia omongin sih. Tapi, dia berteriak. Apa yang sedang dia lakukan? Sesuatu yang kayaknya tuh gak masuk akal. Sepuluh tahun dan ada sesuatulah disini. Ini nguping percakapan yang di depannya. Itu maksudnya apa? Aneh banget. Oh, ini lagi ngomongin kita ya? Tapi dia gak tau. Eh, gue pikir kita gak punya orang aneh yang dateng. Ya, kita tau lah. Kita bakalan dapet orang-orang yang aneh. Kalau kamu ngerti maksudnya. Ngomong kamu ngeliat mukanya gak? Kayaknya aku pengen menghindari dia deh sebesarnya. Aku ngeliat mukanya sih. Tapi itu aneh. Aku tau mukanya. Tapi aku gak bisa inget. Kamu gak inget apa-apa tentang mukanya? Gak. Maksud aku tuh wajahnya seperti... Kayak polos aja gitu. Udah normal. Kamu tau? Ini dia ngomongin kita di depannya nih. Oh, enggak. Aku gak mau ketemu orang itu lagi. Masa khawatir. Kayaknya sih aku bakal inget mukanya kalau aku ketemu dia lagi. Aku cash tau ya kalau misalkan aku ngeliat dia. Beneran. Janji. Oke, kita diomongin. Gila juga lah. Nah, itu dia tuh. Ada sesuatu? Pasti gak ada. Kita lanjut aja dulu. Permisi. Ah, itu dia. Halo, Pak. Temanku bilang kamu ada beberapa pertanyaan soal hotel ini ya? Iya, aku mau tau apa yang terjadi sama hotel ini sebelum dibuka. Mohon maaf sebelumnya. Tapi apa ada alasan tertentu kenapa kamu pengen tau soal hotel ini sebelum dibuka? Kalau kamu gak apa-apa, aku pengen tau masalahnya. Ya, 10 tahun lalu aku dan temanku membangun hotel kecil tepat di hotel ini berada. Tapi aku perlu menyelesaikan beberapa masalahku sendiri dan harus pergi dari hotel ini dan meninggalkan temanku. Aku udah keliling-keliling ke beberapa bagian dari hotel ini untuk mencari temanku setelah udah cukup lama. Tapi aku lumayan kaget ya, karena hotel ini gak kayak hotel yang waktu itu aku lihat. Aku juga udah ngomong sama rekanmu, siapa yang bilang dulu gak ada hotel disini 10 tahun lalu. Itu sih bikin aku kaget ya. Oh ya, aku mengerti. Tapi ya seperti yang anda denger, Pak. Sebelum hotel ini dibuka, beneran disini tuh gak ada apa-apa. Mungkin anda salah area gitu. Oh, aku yang milih lokasinya ini dan aku yang ngebangun sendiri. Mana mungkin aku sampai salah. Oke, ada perpustakaan sih di hotel ini. Dan itu ada sumber-sumber informasi seperti buku, koran, tentang pembangunan hotel ini. Ya, kalau kamu mau, aku akan beritahukan temanku untuk menyiapkan beberapa sumber itu dan mengirimkannya ke ruangan kamu. Oh, itu gak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Oh ya, pastinya, Pak. Perpustakaan ada di lantai 2 ya. Oke, paham. Oke, makasih, Pak. Semoga pengalaman anda menyenangkan disini. Oke, sekarang kita ke library ya. Bentar, gue pengen ngomongin nih. Oke, gak bisa. Kita langsung ke lantai 2. Gue pengen ganti lift. Lantai 2. Tulisannya kurang gede tuh. Library. Ada apakah di daerah sini? Ini ada lukisan Van Gogh ya. Gue cuman tau itu dari tadi ada lukisan apalagi ya. Ini lukisan siapa ini? Oke, kita buka pintunya. Gue mesti laporan dulu, Pak. Selamat datang, Pak. Apa ada buku yang kamu cari? Aku butuh informasi tentang perusahaan yang membangun hotel ini. Dan juga tentang data penjualan real estate setempat ketika hotel ini dibangun. Kita punya informasi itu di korporasi A. Ada di sebelah kiri. Di rak warna abu-abu. Dan informasi tentang pembangunan hotel ini ada di sebelah kiri. Di periodical section. Oke, sebelah kiri semua ya. Gak masalah. Selamat bersenang-senang. Oh, sama. Oke. Di kiri. Kita kan gak boleh lari-lari di perpustakaan ya. Oh, itu dia. Bentar. Harusnya sih yang lain gak ada. Oh, ini ada newspaper juga. Oh, benar. Berarti kita harus nanya yang ini. Coba kita cek. Selamat datang, Tuhan. Apakah ada buku yang kamu cari? Oh, sama aja. Kok? Itu yang nyala. Yaudah, kita cek yang ini dulu ya. E-Corporation. Oh, korporasi A itu nama ini ya. Nama perusahaannya. Dibangun sejak 19XX tahun 19-an. Sekarang menjadi korporasi terbesar di negara ini. Dan saat ini korporasi A itu bukan cuma pemain besar dalam elektronik. Tapi juga peralatan rumah. Serta dalam bidang konstruksi, media, komunikasi juga. Dan menjadi pemimpin industri di banyak bidang di negara ini. Oh, ini Korea sekali ya. Tapi korporasi A itu nggak berhenti sampai di sini. Sekarang masih terus merencanakan untuk melebarkan sayapnya ke luar negeri. Dan menjadi perusahaan terbaik di dunia. Oke, nggak terlalu dapet apapun ya. Hotel Unicorn ini diletakkan di OO. Distrik OO. Kenapa dia nggak mau kasih nama-nama yang fiktif gitu? Kenapa disamarkan semua ya? Apa emang bukunya bermasalah? Ini adalah hotel yang sangat mewah yang dibangun oleh grup A ini. Hotel Bintang 5 Unicorn. Ini dikenal sebagai hunian mewah dan juga restoran, cafe, start shopping mall, dan sebagainya. Untuk customer kami yang menginginkan gaya hidup yang balanced dan modern. Serta penampilan yang estetik para staff di Unicorn Hotel ini. Siap memberikan pelayanan yang terbaiknya. Oke, udah gitu dong. Kita coba buka ini ya. Satu persatu. Newspapernya lebih banyak. Oh, ini pasti artikel yang lebih lama. Di Januari XX, partai A dan partai B mengadakan mediasi dan memutuskan mencalonkan kandidat mereka untuk bertanding di pemilu di bulan Maret ini. Bla 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 kandidat yang akan mengikuti pemilu ini. Gue gak tau ini angka-angkanya emang sengaja disensor atau apa ya? Para ahli mempertimbangkan di situasi politik di tahun ini. Di tahun bla 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 dan menurut sejarah kandidat dari partai A ini akan memenangkan pemilu ini seperti biasa. Kandidat dari partai A berkomentar tentang pemilunya yang mendatang. Oke, udah. Gue coba ke bawah dulu ya, bentar. Oh, masih sama ya? Gue pikir dia bakalan ngasih sesuatu yang lain gitu. Tidak seperti apa yang para ahli itu proyeksikan, pemilu yang diadakan di bulan Maret itu menghasilkan kemenangan yang mengejutkan untuk partai B. Yang mana menyebabkan banyak kontroversi. Para ahli memiliki masalah untuk menjelaskan perubahan voting ini dan mereka sayangnya tidak dapat menemukan alasan masuk akal. Salah satu ahli berkata dalam hasil pemilu bahwa XXX ini diharapkan membawa banyak perubahan. Menimbang karena dia adalah wali kota yang baru dari partai B. Kok ini tentang pemilu ya? Gue uploadnya juga pas lagi pemilu lagi nih. Tahun lalu, pemerintahan pusat memutuskan untuk membatalkan peraturan cagara alam dan kota blablabla akan menjadi tempat pertama untuk kebijakan ini diselenggarakan mulai bulan Juni. Peraturan cagara alam yang direvisi ini sedang dalam pengecekan selama awal tahun oleh Provinsi Blablabla Komite Perencanaan Kota dan dengan pengecekan lain oleh wali kota XXX dan akhirnya disahkan kemarin. Representatif dari OO, aduh ini gak enak banget sih bacanya, OO XX gak jelas banget kenapa gak pake nama samaran atau apa gitu. Berkomentar bahwa area ini udah tidak diharapkan lagi membantu perekonomian lokal dan juga harapan tinggi untuk cagar alam tersebut dalam waktu dekat. Mengikuti arahan gubernur tentang cagar alam dan juga pemerhati lingkungan setempat dan grup dan beberapa grup juga telah menyuarakan keresahan mereka. Pemerintah setempat mengadakan pertemuan sebelumnya di bulan Juli dan mengumumkan bahwa menargetkan untuk membangun komplek perumahan dengan tingkat kepadatan rendah oleh XXX. Selain itu, pemerintah setempat juga mengumumkan bahwa mereka merencanakan untuk membangun fasilitas umum yang sangat besar dengan bekerjasama dengan korporasi A itu di distrik blablabla yang terkena pembatasan pembangunan sekarang dicabut. Dalam kerjasamanya bersama korporasi A, representatif kota blablabla menyebutkan bahwa dia adalah salah satu korporasi pembangunan terbesar di negara ini. Oh, ini pasti artikel yang terbaru ya. Di bulan Oktober, pemerintah setempat menyampaikan bahwa pihak tersebut akan membangun hotel yang sangat besar bersama dengan korporasi A di distrik blablabla yang mana itu adalah lokasi pembatasan pembangunan itu dicabut. Banyak ahli dan investor menunjukkan ketertarikan mereka karena ini adalah pertama kalinya korporasi A itu terlibat dalam bisnis hotel dengan proyek distrik blablabla yang menjadi proyek perdana-nya mereka. Hotel itu akan bernama Unicorn Hotel, merepresentasikan dari korporasi A itu. Ahli berkomentar bahwa proyek perdana-nya korporasi A ini akan menjadi hotel bisnis yang paling enggak itu hotel 4 bintang karena ya korporasi A ini kan dikenal sebagai perusahaan yang sangat bagus lah. Oke, jadi mereka bilang kalau wali kota baru itu membuat kesepakatan dengan korporasi A itu untuk membangun hotel Unicorn ini out of nowhere. Tapi yang aku tahu tempat ini tuh cuma kawasan kumuh bukan kayak cagar alam atau apapun ya. Korporasi A itu enggak punya urusan di sini, kecuali mereka emang benar-benar gila aja sih. Aku benar-benar enggak paham deh apa yang terjadi di sini sebenarnya. Urusanku di sini udah kelar, kalau gitu aku bakalan balik ke kamar dan memikirkan tentang apa yang terjadi situasinya. Tunggu. Oh, dia nyamperin kita nih. Kamu Jay Smith kan? Iya, ada yang bisa dibantu. Maaf banget tapi kamu bisa berpura-pura kayak kita tuh lagi ngobrolin tentang penjatualan kita lah. Aku sebenarnya enggak boleh ngomong sama tamu sih. Oke. Aku akan membicarakan schedule ku besok dan kamu memberitahanku tentang transportasi dan juga jadwal-jadwalnya. Ini bukan ngobrol asal doang kan? Makasih. Jadi kamu bilang kalau kamu yang ngebangun hotel di sini 10 tahun lalu kan? Iya. Jadi apa kamu yakin kamu bangun hotel ini 10 tahun lalu di tempat ini? Iya, kalau kamu mau aku bisa beritahuan kamu layout dari hotel itu. Ada apa nih? Aku sebenarnya enggak boleh sih ngelakuin ini. Tapi ini nomorku ya. Kalau kamu menemukan sesuatu yang terjadi tentang hotel ini 10 tahun lalu, kabar ya aku. Terima kasih banyak atas waktunya ya pak. Tunggu. Jadi gimana kamu bisa mengenali kok? Hah? Well, kok mengenali wajahmu? Bukannya itu udah jelas sih. Ya, gue ngeliat tampang dia juga udah jelas sih. Karena dia paling aneh sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Oke, kita balik ke kamar dulu ya. Tiba-tiba aja kita dapet nomor telponnya si hotelier itu. Nah, gak milih angka nih. Aku gak paham sih apa yang terjadi. Bentar, ini kok aneh banget ya. The letter that the hotel that I never thought I'd ever back was blank. Surat tentang hotel yang mana aku pikir aku gak akan pernah balik ke sana itu kosong. Hotel ini juga bukan seperti yang aku ingat sebelum ya. Dan orang-orang yang memberitahokanku juga bilang kalau gak ada hotel lain di sini. Dan perempuan barusan siapa dia? Banyak banget hal yang terjadi di sini. Aku bahkan gak bisa berpikir dengan jelas. Oke, aku mesti istirahat di kamarku. Dan ngumpulin satu-satu. Abis itu kita lakuin riset dah. Oke, kita balik ke kamar tidur. Abis itu baru nyatuin semuanya. Nah, aku lelah banget. Aku kan gak tidur di kereta ya. Dan aku udah keliling-keliling hotel ini. Sesampainya aku di sini. Jadi ya itu cukup menjawab lah. Aku harus istirahat sebentar. Ini gue gak bisa gerak lho. Oh, wow. Apa nih? Dunia paralel kah? Hah, gimana bisa? Ini kayak ruangan rama. Di Hotel Unicorn. Oh, bisa gerak. Kita gak bisa keseberang ya? Oh, bisa-bisa. Ada kunci itu ya? Oh, beneran ini ruangannya sebelumnya. Wah, paper kuning. Terus kaca kotor. Ini kayak yang sebelum-sebelum ya. Gimana bisa ini terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi sama hotel ini? Hotelier dari sebelumnya, kayaknya dia tahu sesuatu deh. Mungkin aku harus telpon dia. Mungkin dia bisa membantu. Halo. Aku Jay Smith, yang baru aja dapet nomor kamu. Oh iya, ada apa? Kamu bilang kan kalau misalkan aku menemukan tentang sesuatu hotel yang aku dulu jalankan, aku harus kabarin kamu. Iya, betul. L, aku kayaknya ketemu sesuatu deh. Beneran, yakin. Apa sebenarnya yang kamu temukan? Aku gak tahu sih gimana cara ngejelasin ini lewat telepon ya. Tapi mungkin kamu bisa datang ke tempatku dan lihat langsung. Oke, kamar kamu 1503 kan ya? Iya, betul. Oke, aku segera naik dan sampai sana. Oke, aku tunggu ya. Mudah-mudahan ini gak bohong-bohong waktu sih. Aku harus mencari informasi tambahan sementara aku menunggu. Oke, ini ada sesuatu sih tapi nanti itu kayaknya. Eh, ya, ya, ya. Oh, kaget. Gua pikir gak bisa balik lagi. Buku-buku lama tersusun rapi di sini. Dressing table dengan kaca berdebu. Aku bakal dikira bohong sih kalau misalkan aku inget betapa kotornya kaca itu. Tapi ya ini masih kelihatan familiar sih. Oh, ini gantungan baju ya. Berdebu lah. Udah lama gak digunakan. Botol. Oh. Kursi udah rusak sama-sama sana-sini. Dan bahkan sobekan-sobekannya pun kelihatan familiar. Oke. Dia milih semuanya perabotan-perabotannya ya. Oke, oke, oke. Yaudah ini satu-satunya nih. Kunci berbentuk snowflake. Apa ya ini? Ini seperti kunci, tapi buka pintu yang mana ya? Udah. Aku gak bisa mengingat itu dengan jelas. Tapi ini sepertinya ruangan yang ada di hotel lama sih. Gimana bisa ruangan kayak gini muncul tiba-tiba? Apa yang sebenarnya terjadi disini? Mana sih ceweknya? Wah, dia udah disini. Aku coba buka pintunya deh. Jangan-jangan normal nih. Jangan-jangan normal. Mr. J. Smith. Anda disana. Masuk dulu dia. Jadi kamu menemukan sesuatu. Ya, sini ayo masuk. Sebenarnya tuh petugas hotel kayak gini gak boleh langsung masuk sih. Setau gue ya. Biasanya kalau ada apa-apa tuh mereka selalu stand by di luar gitu loh. Oh, dia bisa ngeliat ternyata. Gue pikir tuh bakalan balik ke semula. Hah, gimana bisa ini? Ruangannya gak kayak gini sebelumnya. Waktu aku telah cekin. Ketika aku balik dari perpustakaan tiba-tiba langsung jadi kayak gini. Aku sadar kamu tau sesuatu. Jadi mungkin ada penjelasan tentang ini? Gimana caranya kamu melakukannya? Ah, sorry. Ini gak mungkin terjadi dengan sendirinya kan ya? Jadi, gimana cara kamu melakukannya? Hah, maksudnya apa? Hah? Kok kepencet tiba-tiba? Kok marah? Aku gak tau sih masalahnya dengan kamu. Tapi kamu harus tenang. Aku gak tau apa-apa sama sekali disini. Dan aku gak melakukan apapun. Jadi ya mungkin itu kenapa aku manggil kamu kemari. Aku tau kamu bener-bener kesel sekarang. Tapi kamu harus tenang dulu. Kenapa ini dua orang emosien dah? Tadi di bawah si Jay Smith yang ngomel. Sekarang di kamar ini yang ngomel. Maaf-maaf, aku kaget banget. Ini yang udah aku cari selama ini. Tapi sebenernya aku gak pernah liat sebelumnya. Aku gak bisa kasih tau dengan pasti sih. Aku tau apa yang terjadi. Tapi kalau ini sesuai yang aku pikirkan. Kayaknya aku gak bisa menjelaskan semuanya deh ke kamu sekarang. Gak apa-apa kan ya kalau kita lanjutin perbincangan ini setelah shift malamku. Apakah ini cerita yang sangat sulit? Ya ini gak simple sih. Ini gak sederhana sih. Aku akan kasih tau kamu itu aja. Aku bahkan gak yakin kalau kamu bakalan percaya tentang apapun yang akan aku katakan. Kapan shift kamu kelar? Di jam 8-an lah. Aku bakalan nemuin kamu di restoran lantai 2 ya. Tengah 9. Oke oke. Aku gak tau apa yang akan kamu kasih tau ke aku. Tapi aku akan ngedengerin kamu ya pasti. Oke sampai jumpa nanti ya. Oke. Aku harus pergi sekarang karena aku udah pergi dari tempat aku terlalu lama. Oke oke. Sampai jumpa ya. Karena aku gak bisa istirahat di kamarku karena kondisi sekarang. Aku memutuskan untuk menghabiskan waktuku di luar hotel. Ya ini agak bersalju sih. Tiba-tiba. Walaupun aku udah keluar tapi gak banyak yang bisa aku lakuin sih. Aku jalan-jalan di bioskop terdekat dan membeli tiket untuk menonton film. Dia malah nonton film. Oke. Apa ini? Kok kosong doang filmnya? Jamscare kah? Jis. Bahasa Inggris? Aktornya seperti kenal dan juga plotnya juga. Semuanya berkumpul dan mengulangi kisah yang sama lagi dan lagi. Aku gak inget sih apapun dari film itu. Apa yang aku lakukan disini ya? Aku inget apa yang terjadi di masa lalu. Peluru banyak yang lewat dan banyak yang meninggal. Aku lari dan akhirnya berhasil selamat. Aku punya teman dan aku punya sesuatu yang aku ingin capai. Dan aku pikir hal-hal tersebut tidak akan mengganggu ku lagi. Tapi aku gak ekspek sih mereka untuk kembali lagi seperti kayak gini. Kenapa aku dikirimkan surat kosong ya? Dan kenapa dengan hotel unicorn sekarang dan juga hotel unicorn di masa lalu. Apakah mereka bergabung seperti ini? Dan apa yang wanita itu ingin coba beritahukan kepada aku? Pastinya gak ada yang bisa jawab pertanyaan aku sih. Dan aktor layar ini juga gak bisa jawab pertanyaan aku. Gemanapun dia sangat meyakinkan ya tampangnya. Dalamnya udah kelar. Redisnya dimainkan. Sekarang kayaknya aku harus nemuin perempuan itu lagi dan mendengarkannya. Ya, cuman ini satu-satunya jalan. Mungkin mendengarkan perempuan itu bakalan menyelesaikan beberapa hal. Aku bangun dan kembali ke hotel. Oke, itu dia untuk part 1. Permainan pertama gue di game The Space Eating Croc. Dari segi cerita sih lumayan menarik ya. Tiba-tiba ada hal aneh gitu loh. Ini orang bangun hotel 10 tahun yang lalu. Terus datang lagi ke tempat yang sama. Ternyata hotel itu udah bukan hotel yang dia bangun. Dan gak ada yang tau tentang keberadaan hotel yang dulu dia bangun. Terus sementara sih karakter cewek itu tiba-tiba kayak punya suatu informasi yang berhubungan sama hotel yang dulu. Yang gue gak tau apa. Tapi ya untuk impresi awal gue sih. Ya secara look, secara gameplay. Ya sama lah kayak game-game ini pada umum ya. Dimana ya kita sebenarnya diarahkan ya. Untuk kesana-sana-sana-sana. Tapi sampai sekarang sih masih belum ada puzzle-nya ya. Mudah-mudahan nanti ke belakang ada puzzle-nya untuk kita nyari sesuatu. Atau mengumpulkan sesuatu. Jadi ada tantangannya sedikit gitu loh. Mudah-mudahan sih ke belakangnya ada yang kayak gitu. Terus untuk lagu dari awal sampai akhir kayaknya itu cuma ngulang-ngulang doang ya. Satu scoring doang ya kayaknya. Cuma satu itu doang. Diulang-ulang berkali-kali. Gak ada variasi scoring lain. Yang ada tuh ambience doang. Yang mana ada orang ngobrol. Ada suara berisik. Suara lift dan sebagainya. Tapi kalau lagu cuma satu doang. Termasuk di bagian opening dari game ini juga pake lagu itu juga. Gue gak tau apakah nanti ke belakang juga lagunya gitu terus atau gak. Untungnya enak sih lagunya. Makanya gak terlalu cepet bosen. Ya udah pasti ceritanya ini dari awal sih menarik ya. Karena gue jadinya penasaran sebenarnya apa yang terjadi sama hotel ini. Terus dia ini makhluk apa? Apakah dia emang beneran buaya? Seperti yang dibilang di judul. Soalnya kan dia tertutup semua kan. Cuma keliatan mata doang. Gue gak tau apakah dia menyembunyikan mulutnya disini gitu. Jadi ngeliatnya begitu kan. Gue gak tau apa yang gue pikirkan. Tapi ya itu dia. Nanti di part 2 kita bakalan ketemu sama si ceweknya itu. Untuk tau. Ya informasi sedikit lah tentang hotel ini. Kita ketemu lagi disana. Thank you banget yang udah nonton. Bye-bye. 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 Bye-bye.